Assalamualaikum ayah bunda bagaimana kabar anda hari ini semoga selalu sehat ya Nah di siang hari ini enak banget kalau misalkan kita makan mie goreng ya yang dibuat sendiri caranya simpel besar sekali dan bahan-bahannya juga mudah sekali didapat di warung atau di pasar terdekat di daerah anda nah bahan utamanya adalah mie yang sudah disiram air panas ya atau direndam kurang lebih lima menit sampai mie ini empuk ayah bunda lalu kita ada daun sawi lalu kita ada kubis sesuai selera lalu kita ada daun bawang atau biasanya orang nyebutnya bawang pre lalu ada bawang putih lalu ada seledri Nah untuk bumbu pelengkapnya kita ada garam secukupnya lalu ada gula secukupnya nah merica bubuk dan juga penyedap rasa kita hari ini pakai roiko ayam dan juga lada bubuk ladaku nah bagaimana proses membuatnya yuk kita intip caranya langkah pertama kita akan rajang bawang putih tipis-tipis ya ya Bunda sembari men sembari memotong atau mencincang bawang putih kita siapkan wajan dan juga minyaknya goreng nah langkah pertama yang udah kita panaskan minyak dan kita tumis bawang putihnya kita tunggu sampai berwarna kuning ya ya budaya nah ayah Bunda ketika bawang putihnya sudah berwarna kuning kita masukkan yang pertama adalah kubis lalu kita masukkan minyak daun sawi kita tunggu sampai kubis dan juga daun sawinya layu terus kita aduk ya Bunda jangan lupa karena nanti bisa gosong kalau tidak diaduk ketika sudah layu ayah Bunda kita masukkan mie lalu kita masukkan bumbu-bumbunya ya Bunda kita masukkan merica bubuk kita bisa tambahkan sedikit air biar bubunya meresap lalu kita tambahkan roiko rasa ayam 1 bungkus juga lalu kita masukkan garam lalu kita masukkan gula putih atau gula pasir ya setelah itu kita akan masukkan daun bawang atau bawang pre dan juga seledri jika bumbu dan juga semua bahannya masuk dan kita tumis ayah Bunda kita masak kita tunggu dan jangan lupa untuk koreksi rasa apakah kurang asin kurang garam atau kurang gula kita terus aduk sampai semua bumbu merata dan kita pastikan sayur-sayurannya layu namun jangan sampai terlalu layu karena akan mengurangi vitamin atau kandungan yang ada di dalam sayurnya jika anda suka bisa ditambahkan kecap manis atau saus sesuai selera tapi kali ini sekarang untuk anak-anak saya tidak menambahkan apa-apa nah mie goreng spesial sudah jadi ayah Bunda bisa disajikan dengan taburan bawang goreng atau bisa ditambah telur ceplok lebih mantap tapi hari ini saya akan memakai acar yang diisi oleh bawang merah timun cabai dan juga cuka mudah bukan cara membuatnya selamat mencoba selamat menikmati